Dan jangan adu-adu saya dengan Jatman, Jatman bukan mahkamah, ingat Kita menghormati dari dulu, saya sampai sekarang masih ta'zim kepada Habib Lutfi Sampai sekarang masih ta'zim, karena beliau dua hal, beliau mursid dan beliau seorang Habib Selama ini antum, kalau ada orang mu'alim datang, ustadz datang, Habib datang baca Ya Nabi salam alaik gitu ya, tola al badru, ala ina dan segala macamnya Atau asyaraq al badru ala ina gitu ya, apal enggak? Ya dulu kita waktu kecil, saya masih kecil, saya masih ingat Kita baca kalau ada mursid datang, jadi biasanya kalau mursid saya datang kita baca Ya Nabi salam alaik, Ya Rasul salam alaik gitu ya Apal enggak tuh? Ya aneh juga udah lupa-lupa nih Kenapa kita membaca ini? Ya Nabi salam alaik Wahai Nabi salam atas engkau Itu maksudnya adalah kita malu kepada Rasulullah Beliau lewat pohon, kereta orang dulu puhun Pohon, bebatuan, semuanya ketika Nabi lewat Mengatakan Ya Nabi salam alaik Yang membuat kita kenal Nabi siapa? Muallim, para guru Guru itu disebut dengan waris ulama Al-ulama warasatul ambiya Dalam istilah ilmu hakikat disebut tanazul Dalam istilah hadis disebut waris Tidak ada reinkarnasi dalam Islam Ingat, tidak ada reinkarnasi dalam Islam Yang ada Nabi mewarisi Ada yang dapat waris ilmu akidahnya Ada yang dapat waris ilmu fikihnya Ada yang dapat waris ilmu tasawufnya Ada yang dapat ilmu akhir zamannya Ada yang dapat semua Maka ada yang kutub dalam ilmu fikih Imam Syafi'i, nama orangnya Imam Ahmad bin Hanbal, Malik Abu Hanifah Ini kutub dalam ilmunya Ini bukan istilah ahli fikih ya Ini istilah ulama ahli tasawuf Dan kitab ini ditulis oleh ulama sufi Makanya Orang-orang yang membidahkan maulid dan isra' mi'rad Itu nembaknya tuduh aja sufi syiah Nantian tuh bahkan denger orang-orang mengatakan Sufi syiah Udah ada belum? Udah ada sebagian ya Apalagi yang Solawat yang nyebut Sayyidina Hassan dan Hussein Itu mereka benci sekali Saya juga bingung Kenapa mereka benci kepada Hassan dan Hussein Dulu sahabat kita Ustadz Salman Tahu Ustadz Salman? Yang ngisi di Apa namanya? Radio Aswaja itu Rasil Dia pernah diminta cerita tentang pemuda Oleh pengajian pemuda Beliau langsung ingat Hassan dan Hussein Ceritalah beliau tentang Hassan dan Hussein Direkam Lalu dipelintir Dianggaplah beliau ini syiah Maka tertuduhlah Rasil Menjadi Ya waktu itu Oh rame juga Sampai ada list Media syiah Rasil TV Saya kaget Rasil Radio Rasil Setau saya isinya Habaib Ahlus Sunnah Ustadz-Ustadz Ahlus Sunnah Nanti akan muncul Siap mengkonter? Mengkonternya yang baik-baik ya Mengkonternya jangan kasar-kasar Kita slow aja Mereka terlalu tegang orangnya Terlalu tegang Bahas-bahas begitu Tapi sedihnya ke depan Yang akan konflik Tidak hanya Kita dan kelompok itu Tapi nanti konflik itu terjadi Ketika orang salah paham Dengan kajian Tasawuf Sesama Aswaja Tengkar Tolong dimaklumi nanti ya Saya gak akan emosi Nanti saya dituduh Tidak Ahlus Sunnah lagi Pak Nanti Antum Nanti Antum jangan surut Ngajinya Bukan nama saya Masih apa aja Ya Karena saya pertama kali Buka kajian ruh disini Bener gak? Ada bapak-bapak yang nanya Mana itu orangnya? Masih hidup kan? Hadir gak? Ya Oh pindah Pindah kemana? Kota bumi itu dimana? Oh tanggerang Salam buat beliau ya Waktu itu saya lagi sering Mengamalkan salawat Nuria Kebaca masih bapak Jadi waktu itu kita bahas tentang Nama ruh Bapak ruh Sekarang Itu dianggap kajian bid'ah Padahal Aswaja Yang perlu dipertanyakan Aswaja ya ono apa ini? Imam Sha'roni Pernah membahas tentang bab itu Tentang abur ruh Bapaknya ruh Bapak itu bisa berarti kakek Kita harus punya seorang guru rohani Yang guru rohani itu Menghubungkan rohani kita kepada Rasulullah S.A.W Sehingga ketika bersalawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Terasa kerinduan itu Kenapa antum salawat Tidak ada kontak dengan Rasulullah Karena tidak terhubung Lewat ayah ruhani Buka kajian kitab Imam Sha'roni Beliau menulis dalam kawaidu tasawuf Dan beliau banyak membahas Dalam kitab Al-Minan Al-Kumrah Al-Matbuliyyah Kemudian Al-Bahrul Mawrud Beberapa saya salah nyebut judul Dan itu saya akui saya salah Ya Maklum kitabnya kebalik-balik Karena bacanya Satu tumbuk Satu tumbuk baca Saya bosan ini Saya ganti kitab ini Begitu Ya Maklum manusia Pasti ada Salah Kan saya bukan Imam Bukhori Ya Sekarang Imam Bukhorinya Gak mungkin lagi muncul Orang seperti beliau Karena sekarang kita korban micin Tau micin Dulu Supaya hafalan kuat Orang-orang gak mau makan Anggur dan apel Itu ahli hadis Saya ngaji hadis Dulu Seneng banget sama anggur Jadi hafalannya rusak Apalagi makannya di warung Yang warungnya pakai micin Tau makan bakso pak Micinnya satu sendok Hapal hari ini dua halaman Besok hilang semua Itu kejadian Maka sekarang di rumah Sudah gak ada micin Udah gak ada Di rumah saya sudah gak ada micin Karena gak masak Allahumma salli ala sayyidim Maha Antum serius Amat orang Baik Jadi kenapa kita baca Ya Nabi Salamu Waalaik Wahai Nabi Salam Dari umatmu Kepada engkau Itu hak masih hambar Antum hambar Kalau bahas itu Tapi kalau baca Wahai Nabi Salam Dari Ruh yang ruh ini dulu adalah percikan dari ruhmu Baru berasa pak Alam ini ada Karena nurmu Maka kami Anak-anakmu juah Meskipun bukan anak nasab Kalau kita begitu bisa rindu gak Hantum pasti rindu Karena itu beliau abul ruh Abul arwah Kakek dan bapaknya semua ruh Imam katani dalam kitabnya Khabiatul kawun Itu membahas itu sangat panjang sekali Bahwa Nabi Muhammad Sebelum para Nabi ini diutus ke alam semesta Ruh mereka dulu Diajak ngobrol oleh Allah Ini ditulis oleh Sidi Ahmad Al-Katani Siapa namanya? Itu Itu nama lain dari troiqot khidriyah Jadi setiap mursyid yang sudah wali kutub Dia jadi khidriyah Saya dituduh sama kawan saya Tidak ada troiqot khidriyah Ya salam Ente baca kitab jamiul usul awliya Disitu tertulis troiqoh namanya Al-Khidriyah Al-Khidriyah Saya mau diadu-adu sama Jatman Ya salam Saya hormat takzim kepada mursyid-mursyid yang ada Dan jangan adu-adu saya dengan Jatman Jatman bukan mahkamah Ingat Ya Kita menghormati dari dulu Saya sampai sekarang masih takzim kepada Habib Lutfi Sampai sekarang masih takzim Karena beliau dua hal Beliau mursyid dan beliau seorang Habib Walaupun ada beberapa pandangan yang berbeda Tidak ada masalah Kita berbeda bukan berarti kemudian tidak hormat Sebakat Kecuali antum kurang waras Berbeda langsung gak hormat Itu kurang waras namanya Ada kurang dikit tuh Para nabi Ditanya oleh Allah Ruh-ruhnya ini Kamu mau gak Gitu Hormat kepada ruh ini Sumbernya ruh kalian Kalau mau kalian akan diutus jadi nabi Tertulis di kitab Khabiatul Kauun Sidi Ahmad Al-Katani Beliau memuka ilmu ini Karena beliau seorang pejuang Banyak yang hasad Di zaman pemerintahan Masih kerajaan-kerajaan di Maroko Gak tahu kenapa Beliau kemudian syahid meninggal Umurnya belum sampai 40 Tapi kitabnya sudah 300an Itu gimana cara nulisnya tuh Umur belum sampai 40 Tapi sudah nulis 300 kitab Itulah karomah ulama akhir zaman Bisa nulis Bisa mengerti ilmu yang tidak dimengerti Oleh orang belajar 10 tahun 20 tahun Belum ngerti dalam sesaat Jadi karomah wali itu sekarang bukan pada Terbang Nanti Nanti muncul lagi Sekarang di akhir zaman ini Dimulai karomah itu pada Memahami hal-hal yang berat Inilah salah satu rahasia Membaca Ya Nabi Salam alaik Kata beliau Ma marortu Bihajarin Wala syajarin Tidaklah ku melewati Satu pohon Satu batu Kecuali batu Pohon itu menyapaku Ya Nabi Salam alaik Ya Rasul Salam alaik Antum lebih mulia dari batu bukan? Betul Kenapa ketika Bersolawat Nabi secara ruhani Pasti hadir di setiap orang bersolawat Tapi itu tergantung Zauk ruhaninya Karena ruhani Rasulullah setelah beliau wafat Itu tidak ada hijabnya dengan kita semua Itulah yang dimaksud oleh orang-orang Ketika menulis Habib Umar Merasakan kehadiran Nabi Saat bersolawat Itu maksudnya Bukan berarti beliau Kita hurafat Bahwa Nabi kemudian mengunjungi Beliau bukan begitu Ada pertanyaan pinter orang Palembang Anak Azhar Nanya ke saya Yang sholawat satu miliar Nabinya atu Gimana cara jawabnya? Cerdas gitu yang nanya Jawabannya ini Ya Habib Salam alaik Salam alaik Asyurakol Gimana Irmahnya tadi dimana nih? Yang sholawat tadi dimana? Sudah hilang Asyraqal badru alaina Min thaniyatil wadah Kalau disini versinya Fakhtafat Min hulbudur Jadi ketika terbit Sang purnama Maka semua bulan-bulan yang lain Lenyap Kalau sudah terbit Rasulullah Sang purnama Terbit matahari Bintang masih kelihatan? Masih kelihatan gak? Udah gak kelihatan Siang-siang ada bintang gak? Padahal ada bintang kan? Tapi terlihat gak? Rasulullah itu disebut Anta syamsun Gila coba dibaca sama-sama Anta syamsun Anta badrun Anta nurun Fawqa nur Engkaulah pelipah Matahari Sang surya Anta badrun Jika siang Engkaulah surya Jika malam Engkaulah Purnama Anta nur Fawqa nur Cahayamu Melebihi Semua cahaya Kalau Rasulullah Sudah lewat Kita hilang Kalau wali kutub Sudah masuk Wali yang lain Pun akan hilang Mursid-mursid Itu gak semua Siap ketemu Wali kutub Karena gak tahan Ini sebagian mursid ya Sebagian mursid yang terhijab Ketika ada wali kutub Masuk Ketika ada wali kutub Datang Dia takut Gak disapa orang Karena emang gak akan disapa lagi Orang akan terpanah Melihat wali kutub Coba lihat Kalau Habib Umar datang Habib yang lain Tenggelam gak Tenggelam langsung Itu tanda wali kutub Maka saya bersaksi Insyaallah Beliau adalah wali Allah Al-Qutub Bila syak Tanpa Syak Ini powaris-powaris Nabi begitu Beliau datang Habib Habib aja antri pak Apalagi kita yang bukan Habib Ada teman aneh Habib Satu di belakang Itu antum Kalau gak bawa marga Gak bisa masuk Gak bisa masuk Itu baru di dunia Mau ketemu Habib Gimana mau ketemu Rasulullah Makanya orang meninggal Gak bisa langsung ketemu Rasul Harus punya nasab Atau sanat Dua Punya nasab Tapi tidak mewarisi akhlak Ditolak sama Saidah Fatimah Punya guru Sanat Tapi melanggar Membuat bid'ah Yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Dan para Mursid Ditolak Gitu Jadi tidak semua orang bersanat Itu diterima Tidak semua orang Bernasab Itu diridai Sampai mereka Sampai mereka Meniru Akhlak guru Atau pendahulu mereka Kalau gak Gak diterima